Pemirsa kasus virus corona atau COVID-19 dari klaster perkantoran dapat mendominasi di daerah perkotaan. Guna mencegah penyebaran virus corona, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta mengeluarkan protokol pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja. Di masa pelonggaran pembebasan sosial berskala besar, banyak perkantoran yang kurang menekan pola kerja dari rumah. Di DKI Jakarta, terdapat sejumlah kasus di perkantoran pasca bekerja dari kantor kembali berjalan. Guna menekan angka penyebaran virus corona, sejumlah protokol kesehatan COVID-19 di tempat kerja harus diterapkan. Di antaranya, membentuk tim gugus tugas COVID-19 internal perusahaan, pekerja yang hadir di kantor maksimal 50%, mengadaptasi waktu dan sistem kerja dengan keadaan pandemi COVID-19. Tidak hanya itu, para pekerja juga harus mencegah terjadinya kerumunan dan wajib memakai masker atau APD sesuai kebutuhan. Pihak perusahaan juga harus melakukan disinfeksi berkala, menyediakan cek suhu tubuh pekerja atau pengunjung di setiap pintu masuk, menyediakan hand sanitizer, dan tidak melakukan PHK serta tetap memberikan hak pekerja yang melakukan karantina mandiri. Selain itu, pegawai juga melakukan self-assessment resiko COVID-19, menjaga jarak minimal 2 meter, memaksimalkan pertemuan virtual meski ada di lingkungan kantor, serta menggunakan alat makan dan alat ibadah pribadi. Dari Jakarta, Tim Liputan AINews laporkan.